Ya pemirsa kebutuhan bahan pokok di akhir bulan Oktober ini cenderung tak menentu Bahkan terdapat kenaikan beberapa jenis kebutuhan bahan pokok Salah satunya seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan pastikan ketersediaan bahan pokok tersebut aman di tingkat pedagang Dinas Ketahanan Pangan Tanjap Barat setiap hari dan setiap minggunya selalu memonitoring berbagai harga kebutuhan pokok Baik dari sisi harga maupun stok pangan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanjap Barat Ian Eri menjelaskan Laporan harga kebutuhan pokok wajib diketahui oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk mengatasi kendala-kendala kebutuhan pangan di pasaran Dikatakannya, hingga saat ini jenis kebutuhan dasar masyarakat untuk memasak yang kerap cenderung tidak stabil yakni cabai merah Dimana sebelumnya 33 ribu per kilonya, saat ini naik menjadi 35 ribu per kilonya Begitu pula cabai rawit, yang sebelumnya 33 ribu rupiah, kini naik menjadi 32 ribu rupiah per kilonya Sedangkan bawang putih cenderung turun, dimana sebelumnya sempat diharga 35 ribu rupiah per kilonya Saat ini turun menjadi 32 ribu rupiah per kilonya Dan bawang merah cenderung masih stabil atau tidak ada kenaikan Karena saat ini bawang merah masih diharga 22 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk kebutuhan lainnya seperti beras, ayam potong, minyak goreng, dan gula pasir masih cenderung stabil Di ketahanan pangan itu ada 11 bahan jenis komoditi bahan pokok yang selalu kita pantau setiap minggunya Dari ketersediaan bahan kebutuhan pangan ini masih mencukupi kebutuhan di Kabupaten Tanjung Jambung Barat Untuk luktuasi harga tentunya ada beberapa jenis komoditas saja yang terjadi penaikan dan turun Namun ketersediaan hari ini masih berada di titik aman di Kabupaten Tanjung Jambung Barat Sampai minggu keempat ini bawang putih, cabai, cabai merah, dan cabai rawit itu mengalami peningkatan Lebih lanjut Ian Eri menambahkan Jelang akhir tahun nanti ia pastikan stok sejumlah kebutuhan bahan pokok dipastikan aman dan tersedia dengan baik Terkhusus di tingkat pedagang dan jikapun terjadi gejolak harga maka juga akan dikaji juga untuk dilakukan operasi pasar Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!